Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Giovaniganadi, saya binusian 2023 dari judusan Cybersecurity. Di sini saya adalah balon dari CSC 2020. Alasan saya ingin menjadi salam ketua adalah saya ingin menjadikan CSC organisasi yang inklusif, dikenal oleh masyarakat karena terpercaya dan memiliki reputasi yang baik, serta CSC sebagai organisasi dapat menuntun para anggotanya untuk memiliki ketertarikan maupun lawasan dalam bidang Cybersecurity. Visi dari CSC sendiri adalah terwujudnya organisasi yang solid kekeluargaan serta anggotabel sehingga dapat mengoptimalkan lawasan dalam bidang Cybersecurity dikenal oleh masyarakat dan juga memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan maupun institusi. Jika saya terpilih, nantinya saya ingin melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin meningkatkan partisipasi aktif para member dalam mengikuti event maupun kegiatan yang diadakan oleh CSC. Saat ini, terus terang saya melihat bahwa partisipasi para member ini masih kurang, dibuktikan dengan jumlah keputusan sertaan para member yang semakin lama semakin sedikit dalam menghadiri CPTLAS. Untuk itu, saya ingin melakukan beberapa hal. Misalnya, mengadakan gathering secara berkala, lalu memberikan sertifikat di akhir semester kelas, bisa di akhir semester maupun di akhir tahun. Namun, dengan syarat para member ini memiliki jumlah minimum absen tertentu. Yang kedua, saat ini masalah yang dipunyai oleh CSC yaitu adalah masalah kurangnya pengajar dan juga kurangnya ketersediaan dana kas. Untuk itu, saya ingin membuat sebuah tim baru, bisa dalam bentuk divisi yang baru ataupun cabang dari divisi yang sudah ada. Tim ini nantinya akan berfokus pada bidang finansial. Misalnya, tentang bagaimana marketing, lalu juga penjualan merchandise dan membuat merchandise, pay promote, ataupun dana usaha yang lainnya. Nah, tanda ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kas CSC, dan juga bisa digunakan untuk meng-hire pengajar tambahan. Diharapkan dengan adanya insetif dana, maka akan lebih banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengajar di CSC. Yang ketiga, karena CSC ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang cyber security, dan sebenarnya juga ada banyak lomba yang dalam bidang cyber security, misalnya CTF, seperti yang sudah pernah diadakan oleh CSC tahun lalu. Untuk itu, saya berpikir bahwa CSC sebenarnya bisa membentuk tim lomba yang dapat menjadi representasi CSC untuk membuktikan bahwa CSC ini benar-benar berpartisipasi aktif di dunia cyber security. Nah, tim lomba ini nantinya bisa mengikuti lomba-lomba, misalnya CTF, security programming, dll. Yang terakhir, saya ingin mengadakan kelas, namun mungkin tidak secara berkala, diadakan secara beberapa bulan sekali. Nah, kelas ini nantinya akan membahas mengenai soft skill. Jadi, CSC ini tidak hanya memberikan wawasan teknikal kepada para membernya, namun juga wawasan yang berkaitan dengan soft skill, namun tentunya masih tetap berkaitan dengan dunia IT. Misalnya, bagaimana cara membuat portfolio jika kita ingin mencari pekerja di dunia IT? Penggunaan GitHub, misalnya. Nah, hal seperti ini adalah hal-hal yang berharga untuk dapat menuntun para member kita jika mereka ingin memiliki karir di bidang IT maupun cyber security. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.